Komisi 3 DPR RI mengkritik tajam kinerja Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam proses penegakan hukum di Indonesia. H.M. Prasetyo dinilai memiliki kepentingan politik dan tidak murni menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, seperti halnya kasus pencatutan nama Presiden dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Penilaian dari Komisi 3 ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung H.M. Prasetyo di gedung DPR Rabu Siang. Tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan juridis formal. Kami tekankan itu. Beliau menyampaikan, Pak itu tugas kewenangan kami. Saya juga sampaikan, tugas kewenangan kami mengawasi Saudara Jaksa Agung untuk bertindak sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Itu konstitusi mengatur. Kita hormati sesama lembaga negara ini. Tugas beliau sebagai Jaksa Agung menegakkan hukum. Tugas kami memastikan bahwa Saudara Jaksa Agung itu melaksanakan proses hukum sesuai konstitusi yang ada. DPR pun mendesak H.M. Prasetyo untuk tidak menjalankan langkah penegakan hukum yang bermuatan politis dan kepentingan pribadi. Selain itu, DPR RI juga mempertanyakan kinerja Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Dari Jakarta, Said Rega melaporkan.